Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyoroti konflik Gaza saat membuka pertemuan Menteri Pertahanan Se-ASEAN ADMM di Jakarta Convention Center pada Rabu 15 November. Menurut Prabowo, Indonesia sangat sedih dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Oleh sebab itu, Indonesia mengambil sikap tegas dengan mengutuk segala bentuk kekerasan dan berkomitmen memberi bantuan kemanusiaan. Melalui ADMM, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN mengambil peran penting untuk menciptakan perdamaian dunia, termasuk melakukan dialog damai, mendorong adanya gencatan senjata dan aksesibilitas bantuan yang aman. Selain konflik Gaza, ADMM juga berupaya menemukan solusi bagi konflik berkelanjutan di Myanmar. Ketika berbagai tantangan keamanan dapat diatasi, diharapkan perdamaian yang tercipta bakal sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Dari Jakarta, Gilanggatut, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!